Baik pemirsa, kita kembali di Dhamma Indonesia ku, tibalah kita di segmen tanya jawab. Sudah ada para jamaah yang siap dengan pertanyaan, nanti insya Allah pertama akan dijawab Ustadz Jailani tentang tema besar kita pentingnya menyambut bulan suci Ramadan. Pak Sujadmi, kok kami persilahkan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masalah pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dan ini pengalaman bagi kita semua. 10 hari ketiga sudah tawaf di mal. Gimana Ustadz? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Itulah pentingnya pelatihan daripada istiqomah. Sebetulnya Ramadan itu juga merupakan bulan terbiah kan? Syahrut terbiah, yakni pendidikan. Bagaimana kemudian kita dilatih untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salah satunya adalah bisa menjadi hamba yang bertakwa itu dengan jalan istiqomah. 30 hari kita puasa, malam nyikiamul leil, tarawe. Salah satu fungsinya kan itu. Agar kemudian nanti keluar daripada bulan sucu Ramadan. Kata takwa ini benar-benar masih ada. Makanya indahnya ini dalam ayat tersebut. Itu dipakainya fi'il mudore. La'allakum tatakun. Jadi fi'il mudore. Yakni kata kerja sedang atau akan. Yang namanya sedang kan terus menerus. Agar kita istiqomah di dalam ketakwaan. Caranya bagaimana? Kalau orang bertahu bilang ada doanya. Tapi doanya enggak ada di kitab. Ini doa-doa kita sendiri. Allahumma paksain gitu kan. Wa usahain gitu kan. Wa terus-terusin. Pokoknya paksain aja. Karena disitulah daripada nilai ujiannya. Bagaimana kemudian bulan pertama kita ke semangat. Terus ke minggu pertama, minggu kedua pun begitu. Dan minggu ketiga pun seperti itu. Nah oleh karenanya hal yang sedemikian rupa ini harus tetap ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah ingat terus kemuliaan. Ingat terus keutamaan. Ingat terus pahala. Ganjaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan sucu Ramadan. Yang tidak diberikan oleh Allah di bulan yang lainnya. Sehingga kemudian mengecas semangat kita terus menerus. Di dalam melakukan daripada ibadah. Pada saat bulan sucu Ramadan yang mulia tersebut. Dan ingat. Kesempatan gitu. Tetancapkan dalam diri. Besok kalau Ramadan besok nih. Kelar Ramadan gue mati. Besok tahun besok gue gak ngerasain. Gak dapat lagi nih gue kayak gini nih. Kalau enggak gue manfaatin dengan sebaik-baiknya. Telat dah gue. Tancapkan terus itu perasaan-perasaan dan pemahaman serta pemikiran tersebut di dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya sedetik pun waktu di dalam bulan sucu Ramadan. Tidak akan pernah bisa kita lewatkan. Kecuali di dalam mengisi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya. Allahumma paksain. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab dengan lengkap Pak Zidmiko. Karena memang sejatinya kita manusia. Iman Yazidu yang kusnek dan turun. Sehingga kita perlu ada paksakan paksaan-paksaan dalam diri kita. Baik. Kembali ke penanya yang sudah siap. Ada Ibu Wahyuri nih. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ada lagi. Bagaimana kemaksiatan masih terjadi di bulan Ramadan. Padahal setan sedang dibelenggu dengan rangkai. Baik. Itu saja Ibu. Satu lagi. Biar dijawab dulu sama Ustaz Fahmi Salim Bu. Nanti bisa dicicir lagi di segmen berikutnya. Silahkan Ustaz Fahmi. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Dua pertanyaan dulu nanti dijawab oleh Ustaz Fahmi Salim. Hodal Ustaz. Saking banyaknya pertanyaan jadi lupa gitu. Yang pertama. Sering puasa tapi tidak pernah sholat. Puasa Ramadan tapi tidak sholat. Ini aneh bin ajaib. Tidak sholatnya kenapa? Malas atau mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat hukumnya kafir. Na'uzo. Berarti dia sudah tidak wajib dong. Ibadah puasa. Karena yang puasa wajib itu bagi orang yang masih islam. Itu saja patokannya. Tapi kalau dia malas. Nah ini mesti ada obatnya. Ini penyakit. Penyakitnya apa ya? Dipaksa. Mesti obatnya dipaksa. Kita bilang sama orang yang seperti itu. Anda mau dipaksa masuk sorga atau mau sukarela masuk neraka? Siapa yang mau sukarela masuk neraka? Mau dipaksa masuk neraka? Enggak kan? Kita pengen minimal kita bagus kalau sukarela masuk sorga. Rajin ibadah sukarela namanya. Tapi kalau enggak juga dipaksa untuk masuk sorga. Lebih bagus daripada sukarela masuk neraka. Jadi mari kita perbaiki. Tawasaw bilhak, tawasaw bissober. Yang kedua. Bagaimana? Ada orang masih maksiat di bulan Ramadan padahal setan itu dibelenggu sama Allah. Ya biasanya para ulama menjawabnya yang dibelenggu oleh Allah itu setan gedenya. Dari kalangan jin. Jin itu apa? Yang tidak terlihat. Yang enggak nampak. Itu janna ya junnu. Jinanan jannatan jinnun. Itu benda-benda barang-barang makhluk-makhluk yang halus enggak nampak. Nah setan yang enggak nampak itu yang dibeleng. Tapi kan Allah mengatakan minal jin natiwannas. Yang namanya setan itu bukan dari kalangan jin aja. Tapi juga setan manusia. Setan manusianya ada tampil di TV. Mohon maaf nih bukan tipiwan. Setan manusianya tampil di klub-klub, di karaoke. Di iklan-iklan pinggir jalan. Dan makanya kalau pengen khusuh ibadah di bulan Ramadan. Mohon maaf ya. Jangan buka tipi kecuali buat dengar tausia. Kita harus jaga konsistensi kekuatan hati kita itu. Supaya bagaimana cara dari awal sampai akhir bisa lempeng. Kondisikan keluarga kita. Kondisikan lingkungan kita. Baca tentang keutamaan bulan Ramadan. Baca tentang pahala-pahala yang Allah siapkan bagi hamba. Yang rajin ibadah di bulan Ramadan. Supaya dia jauh dari maksi-maksiat. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Masya Allah luar biasa sekali. Jawaban dari Ustadz Fahmi Salim tadi. Memang tujuannya kembali seperti yang disampaikan Ustadz Jailani tadi. Bahwa tujuan akhir kita ya Ustadz ya. Kita insya Allah akan. Kalau gak ketemu. Kalau ketemu. Kalau gak ketemu lagi di bulan Ramadan. Maka waduh. Udah beda lagi Ustadz ya. Baik pemirsa kita masih ada satu sepian lagi. Untuk berdiskusi dan berbincang dan berdialog dengan guru-guru kita. Masih dengan tema besar kita. Persiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami. Dama Indonesia Go.